Pertama, Portugal adalah negara asal Cristiano Ronaldo. Tepatnya, mega bintang sepak bola tersebut berasal dari Pulau Madeira. Daerah yang punya pemandangan alam yang cantik itu dapat ditempuh dengan naik penerbangan domestik selama 90 menit dari kota Lisbon. Pulau ini terpisah cukup jauh dari daratan Portugal. Beberapa rute kapal pesiar di Eropa pun pasti banyak yang singgah ke Madeira. Madeira dihuni sekitar 300 ribu orang, 700 di antaranya adalah muslim. Mereka kebanyakan merupakan para pendatang dari Pakistan, Kazakhstan, Bangladesh, India, dan Arab Saudi. Muslim di Madeira membentuk komunitas yang bernama Asosiasau Islamika Jemadeira. Komunitas ini sering mengadakan ibadah bersama dan menjaga silaturahmi antar sesama muslim. Pada tahun 2009, muslim di Madeira mencatatkan sejarah baru. Seperti tertulis dalam laman berita lokal Mundo Portugis, tepatnya 22 Desember 2009, muslim di Madeira akhirnya memiliki masjid. Itu artinya, pertama kalinya umat islam di Madeira memiliki masjid dan merupakan masjid ke-34 yang ada di Portugal. Masjid tersebut tak lepas dari perjuangan umat muslim sendiri dan dibantu oleh komunitas-komunitas islam di daerah lain di Portugal. Bahkan pemerintah pulau Madeira pun turun tangan memberikan bantuan. Tapi masjid yang diberi nama Asosiasau Islamika Jemadeira ini bukan seperti masjid-masjid pada umumnya. Tidak memiliki menara dan kubah besar pun hiasan-hiasan kaligrafi. Masjid ini ternyata berada di dalam apartemen. Dikutip dari detik.com, ketua komunitas muslim dari Lisbon, Abdul Karim Fakil, saat peresmian Masjid Asosiasau Islamika Jemadeira mengatakan, Portugal adalah contoh bagaimana antar kelompok, agama, dan etnis hidup saling berdampingan dan menghormati secara harmonis. Populasi muslim pada 2019 menurut Wikipedia sekitar 65 ribu dari 11 juta penduduk Portugal. Mayoritas merupakan sunni. Dulu, Islam pernah menguasai sebagian besar wilayah yang kini menjadi Portugal dan Spanyol, yakni dari abad ke-8 hingga ke-13. Wilayah tersebut kala itu dikenal sebagai Al-Andalus, dan pemerintahan muslim mampu melindungi umat Kristen dan Yahudi dengan baik. Namun, dengan bantuan tentara salib, Kristen pada abad ke-13 berhasil memenangkan perang. Nah, saat berhasil menguasai wilayah Portugal, kerajaan Kristen mulai menggeser posisi pemerintahan Islam. Pada 1496, Raja Manuel I mengeluarkan dekret yang mengusir semua orang Yahudi dan muslim dari kerajaannya. Koeksistensi dan kerjasama Andalusia berakhir. Kediktatoran nasionalis Kristen yang memerintah Portugal dari 1933 hingga 1974 menggambarkan muslim sebagai musuh. Selama kediktatoran Kristen itu, jejak sejarah Islam dihapus, Kata Maria Kardaira da Silva, seorang profesor antropologi di Nova University Lisbon, dilansir di Middle East A. Kini, warisan Islam telah banyak dilupakan di negara yang mayoritas penduduknya beragama katolik itu. Di sekolah Portugal, selama lima abad pemerintahan yang dipimpin muslim hanya dipelajari begitu singkat. Buku-buku pelajaran lebih menekankan penaklukan kembali oleh penguasa Kristen. Nur Ain Sakur, 30 tahun, anggota komunitas muslim Lisbon berharap, Kurikulum sekolah juga mencakup periode panjang koeksistensi antara muslim, Kristen, dan Yahudi. Saya berharap ada lebih banyak warisan yang ditinggalkan oleh pemerintahan muslim dipelajari, sebab itu tidak terlalu terkenal di Portugal. Katanya, dikutip dari republika.co.id. Semoga. Terima kasih kami sampaikan kepada Yayasan Wakaf Suara Hidayatwa yang telah memberikan Wakaf Al-Quran untuk anak-anak sanggar di Sanggar Al-Ijah. Semoga bermanfaat dan menjadikan anak-anak terus belajar Al-Quran dan mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Sekali lagi, terima kasih kepada Yayasan Wakaf Suara Hidayatwa. Terima kasih dan terima kasih. Sedikit tentang Yayasan Wakaf Suara Hidayatwa Ini merupakan kumpulan dari anak-anak kampung yang kita ajak untuk selalu belajar dan kita melibatkan para mahasiswa, relawan-relawan mahasiswa untuk bersama-sama mendidik teman-teman, adik-adik di warga lokalisasi di Kunci Sari Banjarsari. Kegiatan anak-anak di sini, ya sebenarnya programnya setiap bulan dua kali. Jadi, minggu pertama dan minggu kedua. Cuma ini karena sejak berdiri satu tahun yang lalu, ini masih vakum untuk kegiatannya. Hanya sebatas hari-hari besar Islam, kita ngumpul di sini, belajar bersama relawan-relawan mahasiswa dan khususnya juga ada komunitas pendongeng di Budunegoro ini yang setiap saat rela hadir untuk kegiatan ini. Di samping itu nanti juga ada kedepannya kita belajar privat bahasa Arab, bahasa Inggris dan tentunya belajar dunia ngaji nanti di lokasi yang sederhana ini. Tantangannya adalah ya karena kita hanya sebatas tempat. Jadi tempat ini juga masih sebatas apa adanya. Ini kebetulan tanah kita kontrak dengan PJKA. Jadi untuk kedepannya fasilitas untuk belajar, untuk kegiatan. Bahkan ini yang kemarin pengennya ada hadroh di sini juga belum terwujud. Kalau ada sebuah kegiatan hadroh, anak-anak itu suka untuk datang untuk ini. Tapi kalau hanya sekedar privat, ini terkadang jenuh. Makanya saya tiap kegiatan tahun baru Islam, kita buat sebaik mungkin program-program yang tidak menjenuhkan anak. Kadang nanti juga rekreasi ke tempat-tempat sambil kita tadabur alam, belajar, dan lain sebagainya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.